Hai mengheng baik cukup ya cara saya baik kita lanjutkan rekan-rekan ya kasus kedua adalah kasus ini diungkap oleh Pores Metro Jakarta Selatan terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yaitu jenis sabu waktu dan tempat kejadian ya terungkapnya kasus ini tentunya pertama adalah berawal dari adanya laporan masyarakat terhadap kecurigaan terhadap kedua para tersangka ini yang diduga sering menggunakan atau mengkonsumsi dakoba di rumahnya kemudian kejadiannya ini pada hari Sabtu ya tanggal 8 Januari 2022 sekitar jam 22.00 waktu Indonesia Barat bertempat di perumahan Citra Grand Komplek Cluster Garden Kelurahan Jati Karya Kecamatan Jati Sampurna Kota Bekasi ini adalah rumah daripada para tersangka ada pun para tersangka yang pertama adalah Budi Arianto alias B.H. laki-laki umur 34 tahun kemudian yang kedua Gusti Ningsih alias Felin Chu ya nama entertainnya yang kita kenal perempuan berusia 40 tahun mereka adalah pasangan suami istri kemudian pengungkapan ini bisa diungkap tentunya yang pertama laporan masyarakat kemudian pengembangan yang dilakukan oleh para penyidik di lapangan ditemukan adanya pemesanan ya narkotika jenis sangguh oleh saudari BC ya saudari BC kemudian setelah memesan barang tersebut diambil oleh suaminya ya itu BH ada pun orang yang mensuplai ataupun yang dipesan katakanlah sebagai bandarnya ini ya ini kita sudah mengetahui inisialnya ya dan saat ini masih dalam pengejaran pihak Sat Nargoba Pores Metro Jakarta Selatan kemudian mengatakan terkait dengan penyalahan guna narkotika ini barang bukti yang diamankan oleh penyidik ya yang pertama adalah satu bungkus plastik lip bersih narkotika jenis sabu dengan berat perutu kosong ulangi 0,08 gram kemudian satu buah pipet kaca bersih sabu sisa pakai ya dengan berat 2,78 gram kemudian satu buah pong kaca dan juga satu buah pong plastik kemudian satu buah unit handphone kemudian berdasarkan pemiksaan tes urin kepada mereka berdua mereka berdua positif menggunakan narkoba jadi sabu dan ini juga diakui dalam pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh penyidik kemudian pasal yang dipersangkakan kepada mereka berdua adalah terkait dengan tentunya undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 ayat 1 pasal 127 ayat 1 buruk adu untuk pasal 132 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun itu rekan-rekan ya terkait dengan penyalaman narkotika ini yang banyak teman-teman tanyakan itu sudah terjawab tentunya ini hal yang tidak baik yang tidak perlu ditiru khususnya bagi mereka yang memiliki status publik tidur karena menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dan indonesia muda kemudian pengungkapan tindak pidana narkotika ini oleh Polter Metro Jawa Selatan adalah sebagai bukti nyata bahwa Polri dalam hari ini Polter Metro dan juga Polter Metro Jawa Selatan komitmen dalam rangka pemberantasan narkotika karena kita tahu narkotika ini dikategorikan sebagai kejahatan yang bersifat extraordinary crime kejahatan yang bisa merusak moral generasi bangsa sehingga ini dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius dan berbahaya terima kasih terima kasih